Hai siapa nih yang berani-beraninya dan tega nebang pohon durian montong ini ini kan usianya udah tiga tahun ini udah setinggi ini kemarin udah di perunding atas heits tunggu kawan itu sebenarnya cuman gimmick lah ya namanya orang bikin ini bikin video di upload kadang dia pelakunya sendiri terus dibikin narasi seperti itu saya cuman menirukan ya kalau ini sebenarnya yang nembang adalah saya ini baru saat tebang ini kan masih pagi alasan saya menebang karena ini saya mau ganti dengan tanaman yang ini yang saya sukai lah dan bisa muat lebih banyak daripada ini saya bukan tidak suka durian montong ya bahkan di bawah sana itu masih ada durian juga ada montong juga besar di sana cuman ini kan beradanya di tengah-tengah dan luas lahan ini juga cuman ada 70 are tidak terlalu luas kenapa saya tebang karena ya ini menghalangi jalur ini jalur kita tanam lada jadi ini kan kita tanam labda ini dia berada di tengah-tengah ini meskipun sebenarnya secara apa kalau dia menaungi tanaman lain sebenarnya tidak sih ya akan bisa kita pangkas cuman akar-akarnya ini kan dia menjalar kemana ini daripada nanti makin besar makin besar kita akan makin sayang ya makin sayang baik terbang sekarang tadinya rencana saya kalau kita mau pindah aja tanaman segini ini mau pindah cuman paling tidak ini kita butuh tenaga paling tidak empat orang untuk pindah keliling dulu digali keliling ini bungkus karung atau langsung pindah juga bisa sebenarnya tapi ya namanya kita di kebun ini kadang terkendala tenaga ya apalagi di sekitar kita ini tidak semuanya sefrekuensi dengan kita jadi ya ini lah saya sebenarnya sayang juga kalau harus tebang tinggi sebesar gini udah tebang harusnya saya pindah itu paling tepatnya saya pindah tapi kalau menurut saya salah apa tidak kalau menurut saya pribadi ya tidak salah juga karena ini kan kita ganti tanaman duriannya ya kita ganti dengan tanaman lada kalau kalau tidak kita ganti dengan tanaman ya jelas itu namanya kita sulim karena kita memandikan tanaman tanpa ini mikirkan jangka panjang ya mudah-mudahan lah doakanlah guys ya tanaman lada saya bisa sukses dan tidak sia-sia pengorbanan durian saya ini pagi ini kita mau tanam langsung stek melada nanti kita bikin video untuk di part 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh